Jangan lewatkan pertandingan laga ulang antara tim Dari. Anugerah Jaya yang akan menghadapi tarif dari Squad Idlal Collection pada hari besok pukul 14.00. Yang mencapai kita kembali lagi ke lapangan. Halo para penonton, juta-juta pasangan para mata dari para penonton. Masih menyaksikan daripada partai delapan besar yang menentukan mereka untuk melaju ke babak semifinal antara tim Rapples Lesteri Jaya. Menghadapi tim dari Budi Cang, South East Pid, Kecamatan Salopah. Ya kali ini saudara Alim, ajak-ajakan lakukan sub. Masih ajak-ajak tiba-tiba bola kali ini. Dorong saja, diterima oleh siapa di sana? Ada saudara. Kali ini arwani kesel. Baik sekali saudara-adak. Angkat siap nana lupi kali ini saudara Pimpin. Baik sekali saudara Pimpin kali ini. Berhalang daripada mengecoh. Blokin daripada anak-anak Rapples. Sekali ini kembali lagi saudara Alim. Pemain muda lakukan sub. Sudah baik sekali sub daripada saudara Alim. Aja terpau di sana saja. Pemain daripada tim Rapples Jaya, saudara Doyok. Kembali lagi kali ini poin 3-0. Masih, kali ini saudara Alim. Pemain muda berbakat daripada Kabupaten Tentu Sepalian. Terima saudara Doyok. Akan sampai di sana saudara Araw. Kali ini baik sekali. Meskipun bloknya dapat dihadang oleh saudara Ridwan Pacok tetapi muntah. Sehingga kembali lagi-lagi menjadikan pindah angka 1-3. Kali ini siapa di sana depan punggung 5? Saudara Araw. Aja-aja melakukan sub. Diterima oleh saudara Pimpin. Angkat siapa di sana? Ridwan Pacok masih ada saudara. Angkat saudara kali di sana. Lagi-lagi saudara Doyok. Kembalilah lagi unjuk gigi membuat ulang. Kali ini kembalikan menipiskan poin. Menjadikan 2-3 untuk tim Rapples. Lestari Jaya. Masih saudara ancak-ancak lakukan sub. Lakukan sudah. Diterima oleh saudara Oido. Angkat Lutfi. Pacok masih ada kali ini umpan Pacok. Kali ini saudara Pimpin yang ditunjuk. Baik sekali. Kali ini saudara Pimpin. Tidak membuang-buang sia-sia. Umpan ini berikan saudara. Rekan ya Ridwan Pacok. Kembali lagi dapat kali ini saudara. Dampak siapa di sana? Ada saudara Lutfi Culia. Kali ini konsentrasi penuh. Akan lakukan sub. Kalian loncat. Lakukan sudah. Sayang sekali-kali ini saudara Lutfi. Kembali lagi. Jadi sub Rho Zega menguntukkan. Untuk tim lawan menjadikan pindah angka 3-4. Masih saudara Ujang Bison. Aja-ajang lakukan sudah. Di tim ada saudara. Ada saudara Maja. Angkat siapa di sana? Saudara Pimpin. Hanson pun terjadi. Nampaknya kali ini. Entah itu Bung Caprit. Entah itu lalu tinggi. Ataupun bagaimana. Saya tidak tahu. Kali ini kembali lagi ke lapangan. Ada saudara Pimpin yang langsung didatangkan. Dari pada kota Banjar. Langsung saja. Kalau di sana. Masih dapat dibendung oleh anak-anak tim. Bujuk Cang. Kali ini berbalik. Ketiga kali ini tim Bujuk Cang. Dominasi permainan. Sehingga kembali mereka. Yang unggul tiga poin atas tim Rukles 63. Masih saudara Pimpin. Akan ajak-ajak lakukan. Sebelakukan sudah pernah sekali. Itu saudara anak. Angkat saudara Irwan. Ada siapa saudara ASL LG. Lagi-lagi. Mampu dibendung oleh saudara. Sang juniurnya saudara Edo Tijar. Yang kembali lagi menjadikan poin untuk tim Bujuk Cang. Menjadi tujuh tiga. Masih saudara Pimpin. Kawin untuk ketiga kali. Yang akan lakukan se. Ajak-ajak sudah lakukan keras sekali. Namun sayang kali ini. Bola sebenarnya pada saudara Pimpin. Mendingalkan lapangan. Sehingga kembali menjadi pindah. Angka menjadi empat tujuh. Iya. Dapatnya ada pergantian. Pemain daripada tim Rapleca ya. Saudara ASL LG nomor Punggung 12. Ditarik keluar. Dimasukkan saudara. Jajak. Pemain muda. Akan ajak-ajak lakukan. Sebelakukan sudah. Ditempat sedapkan di sana. Aduh saudara. Oh pacok. Sontek saja saudara pacok kali ini. Tujuh jadi duel seru buk cakrit. Di depan ada 11 2020 dan juga 2021. Kali ini saudara Ridwan pacok yang akan melakukan se. Nampak akan lakukan jembing se. Betul sekali lakukan saudara. Ditempat saudara cendong. Akan uran. Masih ada saudara pacok. Pelangnya lamanan yang begitu bagus. Kali ini lagi-lagi masih ada saudara ada tiga. Akan Pani Sontek Pani. Baik sekali. Pemain si tampan kalam daripada saudara Pani Tujuh. Kembali lagi menjumpangkan satu tim untuk tim Burijang menjadi poin sembilan empat. Masih saudara pacok. Akan ajak-ajak akan melakukan se. Kali lakukan. Raskali. Ditempat saudara. Sayang sekali. Kali ini. Receipt yang kurang baik dan kurang sempurna. Daripada pemain yang baru saja masuk. Dan saudara Jajang. Nomor punggung empat. Pemain yang langsung didatangkan dari tim Raffles. Sekali di pacok. Untuk ketiga kalinya akan lakukan. Jumping se. Lakukan sudah keras sekali. Ditimu saudara. Doyok angkat. Sontek Irwan. Kali ini saudara Irwan. Menyotek bola dan menghasilkan satu poin untuk tim Raffles. Menjadi pindah angka lima. Sepuluh. Masih siapa di sana. Nomor punggung dua saudara. Doyok. Doyok lakukan sampai itu saudara Maja. Angkat saudara. Lutih. Aleh. Masih ada. Laksu saja. Masih ada saudara Maja. Lagi-lagi saudara. Edo. Sontek. Edo. Masih saudara. Angkat. Masih saudara pipit. Kali ini kembali lagi siapa di sana. Edo. Masih saudara adik. Angkat Irwan. Kali ini lagi-lagi siapa. Ana. Masih ada. Oh. Masih penyelamatan. Namun sayangnya kali ini. Justru nampaknya. Kali ini salah seorang pemain dari tim Raffles. Mengenai dengsi. Kembali wasit memberikan baik untuk tim Budi Chang. Menjadi sebelas lima. Padi lakukan sup. Lakukan sudah keras sekali. Ditimu saudara Dayok. Angkat Irwan kali ini. Doyok. Masih ada penyelamatan dari saudara Pani. Namun sayang sekali penyelamatannya. Balanya terlalu melambung keluar. Sehingga kembali lagi-lagi menjadikan pindah angka 6.11. Siapa di sana? Ramli Gebot. Lakukan siap. Lakukan sedari teman saudara Macasang. Kali ini aleh. 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 Kali ini aleh pun ikut. Kali ini aleh pun ikut. Kali ini aleh pun ikut distribusi. Dalam menyumbang satu poin. Sebagai pemain terbaik dan mudah. Daripada Kabupaten Tasikmalaya. Langsung didatangkan oleh skuad dari Buricak. Kecamatan Salopah. Masih ada saudara Edo. Edo ajak-ajak melakukan seperas. Kali ini saudara Arak Agat Irwan. Bison. Kali ini saudara Aujang Bison. Kembali lagi menjadikan pindah angka 7.12. Ini beberapa angka ketiga. Irwan lakukan sep. Lima saudara Maca. Angka saudara lebih kali disana. Pepin. Lagi-lagi saudara Pimpin. Kembali lagi menjumpangkan satu poin untuk tim Buricak. Menjadikan pindah angka 13.7. Masih si cenggung kali ini tanpa saudara Aleh. Aleh lakukan sep sudah. Ditubah saudara. Deliok angka siapa disana. Arak. Kali ini saudara Allah ditinggalkan. Begitu saja oleh saudara Pimpin. Sehingga mengambil risiko menjadikan pindah angka 8.13. Masih siapa disana. Nomor punggung lima yang baru saja menyelesaikan sep. Lakukan sudah kali ini. Terima oleh saudara Edo. Angka siapa disana. Kali ini saudara Pimpin. Baik sekali. Masih ada penyelamatan di saudara Ilwan. Angka siapa disana. Ada saudara Deliok. Sayang sekali kali ini pengembalian daripada saudara Deliok. Terlalu keluar. Sehingga kembali lagi-lagi menjadikan poin 14.8. Ada saudara Lumpi Julian. Kali ini akan lakukan sep. Lakukan sudah keras sekali di saudara. Dicentong angka siapa disana. Kali ini saudara Deliok. Baik sekali saudara Deliok. Duel atas dengan saudara Panitonja. Sehingga kembali lagi-lagi menjadikan pindah angka 9.14. Lima angka. Kali ini tim Raple Cetinggal. Ujami Soan lakukan sep. Lakukan saudara-saudara maja. Angka kali ini pacang. Kali ini lagi-lagi sentenkan pacang. Membuahkan hasil menjadi pindah angka 15.9. Ya kali ini predator tempat saudara Pipit. Akan ancak-ancak lakukan sep. Kali ini langsung saja lakukan keras sekali. Namun sayang lagi-lagi sep. Eran daripada saudara Pipit. Sehingga kembali lagi membuahkan. Membuah poin saudara. Cuma cuma kepada sang lawan. Menjadi pindah angka 10.15. Masih siapa disana. Jajang. Jajang lakukan sep. Dulu saudara maja. Angka saudara Lumpi. Kali ini saya mau. Kali ini. Kembali dapaknya tim anak-anak Budi Cetinggal. Menampilkan variasi yang begitu cantik. Dan itu timbakan mereka sempat kehilangan. Sit upper dari sang legendari. Sit upper dari kota Tasik Malaya. Saudara Diki Air. Bagaimana ini Bu? Ini menurut saya pertandingan yang sangat seru ya Bu. Di mana di game pertama. Disana squad team dari Raffles. Mendominasi jalannya game pertama. Tapi entah yang terjadi. Di game kedua mereka kehilangan game kedua. Dan di game ketiga juga mereka hampir kehilangan. Konsentrasi. Dengan tertinggal beberapa angka disana. Dan saya sudah melihat disana ada seorang Ridwan Pacong. Ada Ramli Gebot. Ada teacher yang sempat mereka. Sang seter Irwan. Sempat bermain satu tim ya. Dan sekarang mereka menjadi rival ya mungkin ya. Oke kita kembali lagi kepada Bu Jumret. Ya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya. Bu Cat Ridang telah memberikan asumsi. Masukan kata-kata daripada kedua tim. Di mana kali ini dapatnya. Tadikan Bu. Dapatnya ada saudara Saliman Bae. Kali ini menggantikan saudara predator. Tanpan dan muda. Saudara Pani Tojo. Kali ini dapatnya. Sang manager. Daripada tim Bu Raffles. Sampai ingin lebih ternyata untuk mengistirahatkan saudara Pani Tojo. Agar bisa kembali lagi. Bagi yang dapatnya beat untuk beradukin kesini. Game selanjutnya. Ya kita kembali lagi dapatnya pindah. Kali ini siapa yang akan melakukan sub. Daripada tim Bu Raffles. Dapat ada saudara Ramli Gebot. Acak-acak ia lakukan. Kali ini loncat saja. Jampik sub. Ras kalian di tempatnya saudara primit. Akal ini siapa disana? Edo. Kali ini saudara Edo. Tidak maupun dibendung oleh anak-anak tim. Lestari sehingga kembali menjadikan pindah angka 18-13. Kembali lagi. Sayang sekali. Blok yang sudah rapi. Tetapi kali ini ternyata. Sepikan daripada saudara. Arak lebih keras. Sehingga kembali lagi. Walaupun didapatkan dari Lestari. Kali ini akan ajak-ajak lakukan sub. Lakukan sedikit saja. Ada saudara Pimpin. Angkat kali ini Pimpin. Masih saudara Ana. Angkat saudara Ana. Dicentok kali ini saudara. Sontek jajang. Angkat saudara Ali. Kali ini siapa yang dituju? Saudara Pipit. Duel. Kali ini ada saudara Ana. Lagi-lagi saudara. Sontek duel. Kali ini nampaknya si jangkung saudara Ali. Yang dilangsung didatangkan dari Afrika. Kembali lagi. Menjadikan pindah untuk 19-14. Ale. Pemain muda. Dan kabupaten tersebut melakukan sebetulnya. Dan yang akan sampai di sana. Kali ini saudara yang cacang. Dapet punggung empat. Pemain yang baru saja dipasukkan di game ketiga ini. Menyumpahkan satu pin. Menjadikan. Menipiskan angka 15-19. Masih saudara. Dapet punggung lima. Acak-acak lakukan sub. Lakukan sudah keras sekali di teman saudara Saliban. Sontekan mahasiswa ada. Sayang sekali. Sontekan untuk kedua kalinya. Daripada saudara Sintapur. Mudah saudara lebih ciliat. Tidak mampu mengecau daripada pemain-pemain Rapples. Sehingga kembali lagi menjadikan poin 16. Kali ini siapa di sana. Ara. Ara lakukan sub. Sayang sekali. Kali ini sepeda. Sehingga kembali lagi-lagi. Kali ini hanya membutuhkan 5 poin lagi. Untuk timur di cacang. Untuk memenangkan di game ketiga ini. Ada saudara Lutfi Julia. Lakukan peras sekali. Lagi-lagi dampaknya. Segera daripada saudara Lutfi Julia. Untuk ketiga kalinya. Bukcapin di game ketiga ini. Kembali lagi kali ini. Pindah angka. Ujang bisa dilakukan sub. Di teman saudara Macau. Angkat siapa di sana. Pacok. Baik sekali. Lagi-lagi saudara Pacok. Kontribusi satu poin. Untuk timur di cacang. Menjadikan pindah angka. Kali ini pipi dia akan lakukan sub. Ancak-ancak lakukan. Sudah pernah sekali di teman saudara. Angkat saudara Ilwan. Kali ini saudara. Alhamdulillah. Tidak pampun di hadang. Oleh sang cedilnya saudara Saliban baik. Sehingga kembali lagi-lagi menjadikan pindah angka. Kali ini saudara Jajang. Lakukan sub. Siapa di sana. Angkat saudara. Kali ini siapa di sana. Saliman. Masih ada kali ini. Angkat macah. Siapa yang ditunjuk kali ini. Lagi-lagi. Saliman. Lagi-lagi masih ada. Sontek. Masih ada pacok. Kalau ini pacok. Langsung saja. Masih ada siapa di sana. Angkat lagi-lagi saudara. Masih ada. Angkat lumpik kali ini. Sontek. Oh. Masih ada saudara. Namun sayang sekali-kali ini saudara. Dicetong. Tidak mampu menyelamatkan. Penyelamatan yang dihasilkan dari speaker saudara. Edo Tijal. Kembali lagi menjadikan poin pindah angka. Saudara pacok. Kali ini anak-anak jalan-jalan lakukan cepis. Keras kali ini. Saudara. Angkat Ramli. Kali ini saudara Ramli kebot. Kali ini menampilkan speaker dengan kecepatan 300 km per jam. Kembali lagi kali ini. Siapa yang di sana? Yang akan melakukan sepenampaknya saudara Dayok. Lakukan sepsudan. Dito. Saudara Maca. Angkat lumpik kali ini sama. Edo. Edo, Edo, Edo. Dan Edo. Dicar. Itulah yang pantas dibanggil oleh perendah tahun muda. Dari pada tim Burijak. Kali ini Saliman Bayu lakukan sepenampaknya saudara. Jentok kali ini saudara Dayok. Kali ini dibalas. Tuntas sudah. Saudara Dayok. Spesialis big attack dari pada tim Rackles. Menjadikan pindah angka 20-23. Rambli. Kali ini acang-acang lakukan jembing sub. Betul sekali. Lakukan keras kali ini saudara pemimpin. Angkat siapa di sana? Edo. Edo, Edo. Dijar lagi-lagi. Menjadikan poin next point. Untuk tim Burijak. Hanya membutuhkan satu angka saja. Kali ini saudara Edo. Ancang-acang lakukan jembing sub. Keras sekali. Kali ini saudara doyok. Doyok santeng ada saudara Edo. Angkat siapa di sana? Saudara. Masa ada saudara Saliban baik. Kalian disampai di sana? Pepe. Dan akhirnya Bung Caklit. Kali ini tim.